Untuk apa sih kalian menonton anime head**k terus-terusan Dan selalu nyiapin tisu Apa manfaatnya sih? Dari beberapa anime yang saya itu sudah tonton Sepertinya anime ini bagus juga kalau di-spoilerin untuk di movie-nya Ya mohon maaf aja kalau kalian itu gak demen banget sama spoiler-spoiler gitu Kalian bisa langsung kasih lokasi kalian di kolom komentar Dan kita bekuantam di sana Helominasun, berguna saya di Master Anim-chan Ya sepertinya dalam pembahasan kali ini gak begitu berguna juga sih Terus untuk apa sih dibuat videonya kalau sudah tidak berguna Ya gak usah gegas juga sih Dalam pembahasan kali ini saya bakalan bahas anime yang bisa dibilang main cukup bagus sih Di setiap ceritanya menurut saya Dan katanya anime ini bakal ada movie-nya Sepertinya jiwa-jiwa seorang tukang spoiler akan keluar ini Anime itu adalah Kalau dalam bahasa Jepang bisa disebut Seishin Butaryaro Dalam bahasa Inggris bisa disebut Yodpik Bastard Dan kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti Pajikan Papi Muda Nah sepertinya dalam pembahasan kali ini Bakal mengandung unsur Unsur apa ya Unsur spoiler lah Namanya aja tukang spoiler Pasti kerjanya bakalan spoilerin aja Nah kita langsung aja ke pembahasan animenya Ya karena saya sudah tidak sabar lagi Spoilerin kepada kalian Para wibu-wibu bau bawang yang demen banget Spoiler-spoiler Kita ini mulai dari sinopsisnya Sindrom pubertas Yang langka dan tidak dapat dijelaskan Dianggap sebagai mitos Ini adalah penyakit langka yang hanya menyerang remaja Dan gejalanya sangat supernatural Sehingga hampir tidak ada yang mengenali Sebagai kejadian yang sah itu Namun siswa SMA Sakuta Asusagawa Tahu dari pengalaman pribadi Bahwa itu sangat nyata Dan kebetulan cukup lazim di sekolahnya Mai Sakura Jima Adalah siswa sekolah menengah tahun ketiga Yang mendapat ketenaran di masa mudanya Sebagai aktris cilik Tetapi baru-baru ini Menghentikan karirnya Yang menjanjikan karena alasan yang tidak diketahui publik Dengan suasana yang tidak dapat didekati Dia dikenal di seluruh sekolah Tetapi tidak ada yang berani berinteraksi dengannya Itu sampai Sakuta melihat berkeliaran Di perpustakaan dengan kostum gadis kelinci Duh itu lumayan kecak banget tuh Kalau pakaian gadis kelinci Bayang itu di sekiripapak pelik perpus Kalau gak dilihat orang-orang Atau lagi keadaan sepi Meskipun sudah bangun Sepertinya tidak ada yang memperhatikannya Dan setelah berhadapan dengannya Dia menyadari bahwa dia adalah korban lain dari sindrom pubertas Ketika Sakuta mencoba untuk membantu Mai Melalui kesulitannya Tidakannya membawa ke kota dengan lebih banyak gadis Yang menurita penyakit sulit dipahami Atau bisa disebut sindrom pubertas Oke itu baru penjelasan dari sinopsisnya Nah sekarang waktunya spoiler animenya Siap-siap aja kalian itu Para wibu-wibu bau bawang, bau kencur, bau kencing, bau terserah Bawa apa itu, bau bangk** Ya Para wibu-wibu bauk** Dalam movie sesin Brutayaro Sepertinya kita bakal diperlihatkan kejadian yang tak terduga Yaitu Sakurajima Mai tertambah Bustayo Dan mati karena menyelamatkan Makinohara Shoko Setelah mendengar kabar bahwa Mai mati Asusagawa langsung depresi Siapa juga sih yang gak depresi kalau denger pacarnya mati Dan Asusagawa juga menjadi seorang Hikikomori Karena kehilangan seorang yang dicintainya Lalu Makinohara Shoko datang Dan memberitahu Asusagawa Kalau di masa depan Asusagawa akan menikah dengan Shoko Ngomong-ngomong Shoko itu bisa time travel ya Bukan pakai travel loka Setelah itu Shoko mengajak Asusagawa ke masa lalu Untuk menyelapkan Sakurajima Mai Nah gimana pembahasan dan spoiler gak jelas kali ini Pasti aja membosankan ya Walau saya lagi males aja buat spoiler tetapi diusah Karena saya harus baca ulang-ulang Biar dapat ceritanya dan mengerti ceritanya Nah setelah itu Saya juga minta tolong kepada kalian Untuk subscribe channelnya Agung Kesampurna Karena beberapa hari yang lalu Channelnya yang bernama Kinonime Di-hack orang Entah kenapa orang tersebut meng-hack channel Kinonime Itu sumpah saya tuh ya kesel banget Karena channel Kinonime itu di-hack orang Itu ditambah orang Indonesia itu Yang nge-hack Itu kontennya gaming kayak gitu Ujung-ujungnya kalian gak usah subscribe Kinonime itu Yang udah di-hack itu Silahkan langsung unsubscribe aja itu Karena udah di-hack Kalau itu unsubscribe pokoknya Kalau itu harus unsubscribe Link untuk channelnya Agung Kesampurna Ada di kolom devipsi Nah Jangan lupa sub ya Kalau gak sub Kalau itu bandul Atau kalau itu gak lurus Dan sampai sekirin dulu video kali ini ya Minasan dan untuk video selanjut Saya itu masih bingung Mau buat video apa Entahlah terserah Tinggal tunggu aja Udah bye Eita bang